Selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini bu guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar Anak-anakku sekalian pada pagi hari ini kita belajar IPS tema 1 subtema 3 Bu guru ingatkan kepada kalian pada subtema 2 yang kita pelajari kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis negara-negara yang terletak di Asia Tenggara atau ASEAN Nah sekarang kita masih di dalam membahas tentang negara-negara di ASEAN Nah materi kita pada kali ini adalah fakta politik di negara-negara Asia Tenggara Jadi anak-anak berikut ini ada informasi mengenai fakta politik negara-negara di Asia Tenggara Jadi Asia Tenggara itu atau ASEAN itu pada saat ini yang menjadi anggotanya itu ada 10 negara Jadi 10 negara ini yang kita bahas di dalam pembelajaran kali ini Yang pertama itu adalah Indonesia Indonesia kalian tahu ibu kotanya adalah DKI Jakarta Kepala negara dan kepala pemerintahnya adalah seorang presiden Presiden dipilih melalui pemilu, pemilihan umum Nah pemilu ini dilaksanakan 5 tahun sekali Nah hari kemerdekaannya itu tanggal 17 Agustus 1945 Yang sebentar lagi kita akan merayakan Hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 Nah bahasa resminya yang kalian pakai sekarang ini adalah bahasa Indonesia Walaupun banyak sekali bahasa-bahasa daerah karena kita adalah negara kepulauan Tetapi bahasa pemersatu atau bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia Sedangkan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya Dan mata uang negara kita adalah rupiah Lambang negara kita adalah burung Garuda Dan dasar negara kita adalah Pancasila Semboya negara kita adalah Bineka Tunggal Ika Itu adalah fakta politik dari negara kita Indonesia Yang kedua Malaysia Malaysia ibu kotanya itu adalah Kuala Lumpur Kepala negara dan kepala pemerintahnya berbeda Berbeda dengan Indonesia Kepala negara, kepala pemerintah adalah presiden Tetapi kalau di Malaysia kepala negara itu yang dipertuan agung Sedangkan kepala pemerintahnya itu adalah perdana menteri Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 Bahasa resminya itu adalah bahasa Melayu Lagu kebangsaannya adalah Negaraku Mata uang adalah ringgit Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan berbentuk federasi Sehingga kepala negaranya itu adalah yang dipertuan agung Nah kita lanjut ke negara Singapura 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 itu adalah salah satu negara yang paling maju di negara ASEAN Singapura ibu kotanya itu adalah Singapura Kepala negaranya dan kepala pemerintahannya berbeda Kepala negaranya itu dipimpin oleh seorang presiden Dan kepala pemerintahannya itu dilaksanakan oleh perdana menteri Hari kemerdekaannya itu 9 Agustus 1965 Bahasa resminya ada empat bahasa resmi yaitu Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura Mata uangnya adalah Dolar Singapura Nah anak-anak negara Singapura itu dijajah oleh negara Inggris Kalau Indonesia itu dijajah oleh negara Tiga negara Belanda Jepang Dan Inggris Sekarang kalau negara Singapura itu dijajah oleh Inggris Dan merupakan anggota persemakmuran atau Commonwealth Perdana menterinya yang membawa negara ini menjadi negara yang paling maju Adalah Lee Kuan Yew Jadi pada pemerintahan perdana menteri Lee Kuan Yew Itu Singapura menjadi negara paling maju Sekarang-sekarang ini pun negara Singapura masih paling maju diantara negara-negara yang terletak di Asia Tenggara Nah kita lanjut ke negara Thailand Negara Thailand itu ibu kotanya adalah Bangkok Kepala negara dan kepala pemerintahannya juga berbeda Kepala negaranya itu dipimpin oleh seorang raja Kepala pemerintahannya yang melaksanakannya adalah perdana menteri Bahasa resminya adalah Thai Lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat Thai Dan mata uangnya adalah Bhat Thailand itu adalah negara satu-satunya Yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Di wilayah Asia Tenggara Jadi Thailand itu adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain Sehingga Thailand itu artinya adalah tanah kebebasan Karena dia tidak pernah dijajah oleh negara lain Kita lanjut Filipina Filipina itu juga salah satu negara Sama dengan Indonesia Yaitu negara kepulauan Ibu kotanya adalah Manila Kepala negara dan kepala pemerintahannya sama dengan Indonesia Yaitu dipimpin oleh seorang presiden Hari kemerdekaannya itu 4 Juli 1946 Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris Lagu kebangsaannya namanya Lupanghinirang Mata uangnya peso Kita lanjut ke negara Brunei Darussalam Nah negara Brunei Darussalam itu adalah negara maju Karena di negara Brunei terdapat kilang minyak Penghasil minyak terbesar di dunia Brunei Darussalam Ibu kotanya itu adalah bandar Sri Begawan Kepala negaranya sama dengan kepala pemerintahannya Yaitu dipimpin oleh Sultan Hari kemerdekaannya itu 1 Januari 1984 Bahasa resminya adalah bahasa Melayu Lagu kebangsaannya adalah ala peliharakan Sultan Mata uangnya adalah dolar Brunei Bentuk negaranya berbentuk kesultanan Karena dipimpin oleh seorang Sultan Atau bentuk negaranya berbentuk kerajaan Sekarang lanjut negara Laos Negara Laos itu adalah negara Salah satu negara atau satu-satunya negara Yang tidak memiliki laut atau pantai Jadi Laos itu ibu kotanya Vientiane Kepala negaranya dan kepala pemerintahannya berbeda Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden Kepala pemerintahannya dilaksanakan oleh perdana menteri Hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli 1949 Bahasa resminya adalah Laos Lagu kebangsaan adalah Pengcatlau Mata uangnya Kip Dan bentuk negaranya adalah Republik Laos itu pernah dijajah oleh negara Inggris Dan Laos merupakan negara yang tidak memiliki laut atau pantai Kita lanjut ke negara Kamboja Negara Kamboja itu adalah negara yang saat ini Terakhir menjadi anggota ASEAN Jadi ibu kotanya itu adalah penompen Kepala negaranya itu berbeda dengan kepala pemerintahannya Karena Kamboja juga masih dalam bentuk kerajaan Jadi kepala negaranya itu adalah kerajaan Kepala pemerintahannya itu dilaksanakan oleh perdana menteri Hari kemerdekaannya tanggal 9 November 1953 Bahasa resminya adalah bahasa kemer Lagu kebangsaannya adalah No Courage Mata uangnya Riel Kita lanjutkan lagi anak-anak Ke negara Myanmar Negara Myanmar dulu itu bernama Birma atau Burma Sekarang menjadi negara Myanmar Ibu kotanya itu adalah Naipidaw Kepala negara dan kepala pemerintahannya sama Yaitu dipimpin oleh seorang presiden Hari kemerdekaannya itu tanggal 4 Januari 1948 Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar Lagu kebangsaannya adalah Kaba Makai Dan mata uangnya adalah Kiat Nah sekarang negara yang ke-10 Negara Vietnam Negara Vietnam itu ibu kotanya adalah Hanoi Kepala negara dan kepala pemerintahannya berbeda Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden Sedangkan kepala pemerintahannya itu dilaksanakan oleh perdana menteri Hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945 Bahasa resminya adalah Vietnam Bagu kebangsaannya adalah Tien Kuanca Dan mata uangnya adalah Dong Nah itu adalah anak-anak fakta politik negara-negara di Asia Tenggara Sekarang kita lanjutkan lagi Mengenai flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara Nah anak-anak kalian tahu Kondisi geografis suatu negara itu akan mempengaruhi Keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara Jadi untuk flora dan fauna di Asia Tenggara Setiap negara memiliki ciri khas atau perbedaan dari negara lain di negara Asia Tenggara Jadi flora itu kalian sudah tahu flora itu adalah jenis tumbuhan Yang tumbuh di suatu daerah itu namanya flora Flora itu tumbuhan Sedangkan fauna itu hewan Itu jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu Flora dan fauna endemik itu artinya Suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah Yang jarang ditemukan di wilayah lain Nah itu adalah flora fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara Nah mengenai macamnya atau jenisnya flora dan fauna endemik di negara-negara di Asia Tenggara Nanti bu guru harapkan kalian bisa buka buku bupena Halaman 65 sampai dengan 66 Di situ dijelaskan atau ditulis mengenai flora fauna endemik dari 10 negara yang terletak di Asia Tenggara Anak-anak mungkin cukup sekian dulu materi kita IPS pada pagi hari ini Bu guru selalu tetap mengharapkan kalian tetap sehat terus ya nak ya Tetap kalian memakai masker Tetap kalian jaga jarak Tetap kalian cuci tangan Dan selamat pagi anak-anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih